Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dunia Informatif, yang mana channel ini membahas seputar keunikan dunia serta informasi lainnya seputar hal-hal yang belum kita ketahui, baik dari berita terkini dalam negeri kita ataupun yang ada di ujung dunia ini sama sekali kita belum tahu. Apakah kamu tahu istilah dinding raksasa? Ya, benar sekali dinding adalah sebuah struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Eits, tapi ini bukan persoalan dinding tembok raksasa. Kali ini kita mencoba pergi jauh alam semesta yang luas untuk melihat sebuah dinding raksasa yang dimaksud. Ada sebuah struktur kosmik yang membentang sejauh 10 miliar tahun cahaya lebih dari 70 kali panjang galaksi Bima Sakti. Struktur ini yang dikenal sebagai Hercules Corona Borealis Great Wall yang telah membuat para astronom ternganga dan kini sedang ditinjau ulang karena mungkin lebih dekat dan lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Para peneliti menyebut struktur ini sebagai superkluster karena ia merupakan gabungan dari miliaran galaksi yang terkonsentrasi dalam satu wilayah luar angkasa. Ukurannya sangat luar biasa hingga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar alam semesta tersusun secara merata dan homogen sebagaimana teori kosmologi selama ini mengajarkan? Strukturnya lebih besar dari apapun yang bisa dibandingkan dengannya. Ujar Dokter John Hakila dari University of Alabama in Huntsville salah satu peneliti utama dalam studi ini. Ucapan ini menggambarkan betapa susahnya menjelaskan keberadaan struktur raksasa ini dengan teori konvensional. Ledakan sinargama menjadi kunci para astronom tidak langsung melihat dinding besar ini dengan mata atau teleskop biasa. Mereka mengandalkan ledakan sinargama atau Gamma Ray Bursts GRPS ledakan paling terang di alam semesta yang berasal dari bintang-bintang yang meledak atau bertabrakan bintang neutron. Karena GRPS bisa terlihat dari jarak miliaran tahun cahaya, mereka berfungsi seperti lampu suar kosmik yang menandai lokasi galaksi jauh. Dengan memetakan titik-titik GRPS yang terkonsentrasi, para ilmuwan dapat menduga adanya kumpulan galaksi dalam jumlah besar mirip sebuah dinding besar di kosmos. Sebelum ini, para ilmuwan sudah mengenal struktur besar lain seperti Sloan Great Wall dan Giant Quasar Group. Tapi tidak ada yang menandingi skala Hercules Corona Borealis. Sloan Great Wall, yang ditemukan pada 2003, hanya sekitar 400 juta tahun cahaya panjangnya, itu pun sudah dianggap luar biasa besarnya. Namun, jika data terbaru terbukti akurat, Hercules Corona Borealis Great Wall 25 kali lebih besar dari itu. Masih banyak tanda tanya meski penemuannya menghebohkan, sejumlah ilmuwan masih berhati-hati. Masalah utama adalah kelengkapan dan ketepatan data GRB. Jumlah GRB yang digunakan dalam studi ini hanya 542, dan hanya sekitar separuhnya berasal dari wilayah langit yang relevan. Selain itu, kesalahan kecil dalam pengukuran redshift, indikator jarak objek di alam semesta. Bisa menimbulkan ilusi adanya struktur besar, padahal sebenarnya tidak. Kondisi langit, ketersediaan teleskop, dan pengaruh debu kosmik juga bisa menyebabkan bias data. Kami belum bisa memutuskan sepenuhnya apa arti dari semua ini, kata dokter. Hakila dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Ia mengakui bahwa beberapa model bisa menampung keberadaan struktur sebesar ini, tapi banyak yang tidak, untuk benar-benar memetakan tembok kosmik ini. Ilmuwan membutuhkan lebih banyak data GRB dari berbagai penjuru langit. Salah satu harapan datang dari misi luar angkasa Eropa yang diusulkan bernama TESIUS, Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor. Dengan kemampuan deteksi tinggi dan cakupan pandangan yang luas, TESIUS diharapkan mampu menemukan ribuan GRB baru, bahkan dari sumber yang sangat jauh dan redup. Jika misi ini diluncurkan, kita mungkin akhirnya bisa mengetahui apakah Hercules Corona Borealis Great Wall benar-benar sebesar yang diperkirakan atau sekadar ilusi dari keterbatasan data. Penemuan ini menguji batas dari prinsip dasar kosmologi, bahwa alam semesta pada skala besar seharusnya terlihat seragam. Jika dinding raksasa ini nyata, maka kita mungkin perlu memperbarui peta besar kosmos dan bahkan merevisi pemahaman dasar kita tentang bagaimana alam semesta terbentuk dan berkembang. Temuan paling menarik adalah bahwa bagian terdekat dari struktur ini ternyata lebih dekat dari yang diperkirakan sebelumnya, ujar doktor, Hakila. Ini membuka kemungkinan bahwa kita sebenarnya berdiri lebih dekat dengan keajaiban kosmik ini dari yang kita bayangkan. Sungguh menarik bukan? Alam semesta kita memanglah indah, tapi lebih indah lagi harapan kalian balikan dengan mantan. Terima kasih telah menonton!